Kantor Pelayanan Utama Baya dan Cukai Tipe Madia Pabean KPUBC TMPC Soekarno-Hatta Tangerang mulai membatasi lima barang impor yang dibawa penumpang dari luar negeri. Pembatasan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Kepala Kantor Baya Cukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo mengatakan peraturan ini akan berlaku bagi seluruh penumpang perjalanan dari luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia. Jika terdapat penumpang yang membawa muatan lebih banyak dari jumlah yang telah ditetapkan, Baya Cukai Bandara Suta akan mengenakan biaya impor barang secara proporsional. Berdasarkan aturan tersebut, lima jenis produk yang dibawa penumpang pesawat dari luar negeri akan mulai dibatasi pada 10 Maret 2024. Komoditas yang dibatasi jumlah bawaannya terdiri dari alas kaki dengan batasan maksimal dua pasang per penumpang. Tas maksimal dua buah per penumpang, dan barang tekstil jadi lainnya juga dibatasi maksimal lima buah per penumpang. Selain itu, alat elektronik hanya diizinkan untuk dibawa maksimal lima unit dengan total harga 1.500 dolar Amerika Serikat. Sementara itu, telepon seluler, headset, komputer tablet hanya diizinkan untuk dibawa maksimal dua unit per penumpang. Tim kantor berita antara mewartagan.